Kenapa pasangan yang baik untuk... Ya tapi kan kita belum tahu pasti kita mau... Aaaaah! Sekarang mau apa? Keputusannya apa? Tenangin dulu, tenangin dulu. Enggak, lo kalau mau pulang, terserah. Kalo lo masih mau pulang ya, terserah. Gue masih mau lanjut. Terserah lo kalau mau mau balik. Kalo gue boleh jujur, gue tuh pernah ada di posisi yang sama. Dimana orang-orang ngira gue pacaran sama seseorang, itu cuma gara-gara gue matre. Padahal posisinya nggak gitu sama sekali. Makanya disini gue tuh pengen lihat dari dua sisi sebenernya, Tar. Bukannya gue nyamanja apa gimana. Tapi gue mau bantuin klien kita banget. Gue nggak mau, kita sampai salah gitu loh. Nah setelah gue dan Fatar akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pengintaian, kita ngikutin klien kita yang ternyata pergi snorkeling di tengah laut barengan sama pacarnya Brian. Gue sih belum ngelihat ada hal yang salah ya, selain tadi si Brian. Dengan sombong ya ngomong ke Gali bahwa dia emang sengaja nge-hair Gali. Karena dia tau Gali adalah mantannya Tere. Gue masih belum ngelihat ada. Oh kenapa ribut? Ayo kamu ikut bener. Iya nggak mau. Nggak mau. Iya nggak mau. Iya nggak mau. Ayo, kamu bilang berdua-duaan sama dia kan? Iya apaan kamu itu? Iya kamu aja sendiri, nggak mau. Iya salah deh. Kok dia sendiri sih Tere? Nggak tau, nggak tau. Tadi kayak mereka sempet ribut-ribut gitu terus. Deo, 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 Deo. Monitor, Deo. Tim Katak, Tim Katak, Tim Katak. Tim Katak masuk deh Coba masuk. Ini ceweknya malah ditinggalin. Sejauh ini yang gue liat, si Gali pun masih berusaha untuk tetap profesional gitu loh di sekitar peri. Dia ngapain? Ini dia ngapain? Ini dia balik lagi nih. Dia balik lagi, dia balik lagi. Kamu bunuh saya ya? Kenapa pak? Ini bojo lah. Maaf pak, maaf pak. Bojo. Dia marah-marah sama Gali disitu dia bilang bahwa... Iya kamu lihat ini bojo. Tadi nggak ada apa-apa pak. Ini apa? Ini apa? Kamu lihat sendiri bagaimana kamu. Tadi nggak ada kenapa-kenapa pak. Itu jelas bocor. Dia marah-marah Tart. Dia sekarang marah-marah sama si Gali. Jadi ternyata tadi tuh dia pura-pura supaya dia bisa nyala-nyalain Gali kan. Tapi buat apaan coba? Dia kan nggak salah apa-apa juga sih Gali-nya dari tadi di sini. Kamu nggak bunuh saya kamu ya? Kamu. Sumpah nih si Brian tuh kayak cari-cari alasan tau nggak? Gali juga pasti gini nggak jelas. Mungkin dia mau... Gue cari gini. Nggak iya tapi gue kesel. Maksudnya buat apa juga? Ini kan sekarang statusnya TNI itu udah jadi pacar di Brian juga. Terus dia ngapain kayak giniin si Gali? Mau bikin Gali malu. Tuh. Ini sudah jelas. Pocor. Masih nggak ada penampang-penampang. Pokoknya. Ampuh. Balik ke darah. Balik ke darah sekarang. Brian minta balik. Dia minta balik Tart. Udah dia ngerusakin alat. Dia pura-pura. Terus sekarang dia yang sok kayak orang tersakiti. Sok nggak dipercaya. Sekarang dia ngambok minta pulang. Nora! Akhirnya mereka balik lagi ke Arab Labuhan. Gue sama Fatar juga membukti lagi kapal mereka. Cuma nggak tau sih kalo gue ngeliatnya ini jadi kayak karma yang instan aja gitu loh. Buat si Tere setelah apa yang dia lakuin ke Gali. Terus sekarang dia dapet cowok kayak gini. Tapi dia tetep nggak bisa lepas dari sosok Gali. Pada saat lagi ada apa-apa dia tetep nyariinnya Gali. Eh. Bunuh, 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 bunuh. Itu mereka mau turun. Mereka mau turun. Mereka mau turun. Mana, mana, mana. Sini, sini, sini. Sini, sini, sini. Sini, sini. Tutup, tutup. Kamu tuh mau bunuh saya ya? Dia sudah jelas rusak kamu kasih. Kamu sengaja kan pengen bunuh saya kan? Maaf pak, sebenernya tadinya nggak kayak gitu pak. Tadinya bagus-bagus aja. Bagus apa? Ini udah jelas udah rusak kayak begini. Saya lapor sama bos kamu pakku ya. Yan! Sudah lah. Kamu udah pembelain dia. Tadi tuh biasa biasa aja. Tidak ada kamu cewek. Tidak mau diutuk. Tidak ada cinta yang membuatku merasa nyaman. Coba kau katakan. Lu nggak apa-apa kan? Iya aku nggak apa-apa. Yaudah kamu nggak usah belain aku sampe segitunya. Aku nggak apa-apa kok. Ya tapi kan masalahnya tuh. Tadi tuh nggak apa-apa. Kok masih jadi kayak gitu sih? Yaudah nggak apa-apa. Aku masih ada kerjaan lagi. Aku pergi dulu ya. Yaudah kamu diam sini ya. Kamu mau ngomong-ngomong. Kayaknya kamu lebih bagus samperin cowok kamu itu deh. Pada kamu. Yaudah kamu di sini aja. Ini kira-kira kalo gue sama Fatar nyamperin si Tere gimana aman nggak? Cip-cip. Iya 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 kenapa-kenapa? Kenapa-kenapa? Kayaknya ada aja udah mulai ternam nih di sini sama si aku ini. Yaudah kalo gitu Gigi suruh aja langsung ke pelabuhan ya. Pas banget. Klien kita juga soalnya udah selesai nih. Jalan-jalannya nih. Oke oke. Gue ke situ ya. Oke oke oke. Gue nyamperin klien sekarang ya. Emang tim juga beberapa ada yang datang lagi gitu. Dan katanya emang ada sesuatu yang penting yang harus gue liat dan harus gue denger. Dan itu berhubungan sama klien kita. Gigi ini kita lagi ngintai loh Gigi. Kita lagi kerja loh. Iya. Jadi lo maunya gue gimana? Satu dua kasus yang mempengaruhi hati lo itu kemarin buat sekarang. Oke? Oke. Jadi peurusan lo gimana? Ayo kita ketemu sama klien gitu tadi. Ketemu pertilaan semuanya. Lo mau nggak? Yaudah akhirnya gue kesanalah. Yaudah intinya jadi sekarang kita udah tau status lo apa sama Gali. Dan kita juga udah tau apa yang lo lakuin ke Gali. Tapi kenapa lo gak pernah cerita sama tim Ketakan Putus? Kenapa lo gak bilang sama kita alesan sebenernya lo minta tolong sama tim KP? Karena aku tuh takut klien tuh gak mau bantuin aku. Aku takut klien tuh gak mau bantuin aku Putus sama Brian. Iya tapi gak gitu juga. Soalnya lo udah nyakitin Gali kan. Soalnya lo udah nyakitin Gali kan. Makanya lo gak berani ngomong sama kita kan. Gue otomatis gue melawan dia dong. Karena gue ngerasa dia gak ngehargain Gali. Emang lo sama Gali tuh dulu gimana sih? Udah sejauh apa pacarannya sampe kayaknya lo bener-bener nyakitin hati dia banget. Dan tadi Brian ngomong kayak gitu di hotel depan mukanya dia langsung. Lo tau gak gimana perasaannya Gali? Pada lo lagi? Ya tau kak. Dulu aku sama Gali tuh 4 tahun pacaran. Terus aku putus sama Gali. Gara-gara aku tuh pingin hartanya Brian aja kak. Sekarang yang penting gue udah punya yang lebih bagus ya gue mau pacaran sama yang lebih punya uang lah. Tuh lu cuma milih cowok berdasarkan hartanya doang. Lu matri dong. Iya 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 iya. Aku matri kak. Aku matri. Udah udah sadar kan? Udah kena karmanya juga kan? Ya tapi sangat beda kak. Beda apa? Apa bedanya? Apa bedanya? Apa bedanya? Sumpah liat mata gue apa bedanya sekarang? Ya aku mau minta maaf. Aku mau balikan lagi. Aku sadar sekarang kalo brian tuh gak ada apa-apanya dibanding Gali. Dan lo sekarang sayang sama Gali. Sayang banget. Terus ini maksud lo apa? Dari awal gue udah ngebelain lo. Lo tau gak sih gue sampe ribut sama Gigi gara-gara gue ngebelain lo? Terus ternyata sekarang bener lo boong sama tim Kame. Dan dia sadar sekarang bahwa dia udah salah pilih cowok. Gue yakin banget dia pasti nyesel. Kalo kejadiannya bakal kayak gini aku gak tau. Kalo lo ngomong dari awal kita tuh gak akan sia-siah kesini. Tim kita tuh ninggalin keluarga jauh. Aku minta mohon sama kalian. Please bantuin aku. Please. Minta bantuan apa? Mau balik sama Gali. Aku minta mohon. Aku tuh udah berusaha putus sama Brian. Tapi aku gak bisa. Dan disini gue dikasih tau gitu. Kalo barusan ada kejadian yang bikin emang si Brian ini keliatan minus banget. Sorry sorry kenapa dia bisa bilang itu perbuatannya Gali? Ya karanya tuh kayak balas dendam gitu loh sama Gali kak. Balas dendam kenapa? Dia punya masalah apalagi? Dia kan harusnya Gali yang dendam sama dia bukan gitu. Oke berarti intinya si Brian melakuin ini semua buat nyalain Gali. Lu cuman mau nunjukin kalo dia tuh bisa apa aja yang dia perbuat dengan uangnya kak. Akhirnya kita bilang kalo emang lu pengen putus sama Brian. Karena Brian yang seperti ini. Oke kita akan ngebantuin. Gengs hari ini di hari ketiga tingkat akan putus. Sudah mendesain sebuah momen putus buat klien kita tere dan juga Brian. Gue udah mantep banget sama keputusannya dia. Dan ya gue salut lah sama dia gitu. Dia mau berubah. Hari ini kita udah janjian geng sama target kita juga. Ya sebenernya lu sih yang udah janjian sama dia. Tapi sebelum kita langsung jalanin rencana. Disini gue sama Gigi mau nanya lagi. Lo sudah yakin ngambil keputusan ini? Lo yakin ini udah gak bisa dibahas lagi secara baik-baik sama dia? Udah gak bisa kak. Kak Gigi sama Kak Cita udah lihat sendiri kan deh kayak gimana sih. Emang menyebalkan orangnya. Sebenernya emang ini salahnya lu gitu ya. Siapa suruh lu? Lu tinggalin orangnya sayang sama lu. Lu nyanyi orangnya sayang sama lu. Ya aku kayak hilaf gitu. Jadi sekarang kita putus sama dia. Aku udah gak tahu. Ya udah mantep banget sama keputusannya dia. Dan ya gue salut lah sama dia gitu. Dia mau berubah. Akhirnya disitu kita langsung aja mengantarkan tere ke tempat janjian sama Brian. Dan gue sama Gigi langsung melepas dia untuk duduk di salah satu meja kosong. Sementara kita akan memantau dari kejauhan. Kalo gue gak ngeliat dia yang diperlakuin seenaknya sama si cowoknya. Jujur aja gue gak pengen ngebantuin dia gitu. Karena dia udah nyakitin orang dulu sebelum dia ngelakuin ini. Dan dengan dia ngalamin masalah kayak gini gue yakin dia pasti bakal mikir-mikir lagi untuk mengulangi kesalahan yang sama. Ya untungnya kita disini mau ngebantuin dia gitu. Dan untungnya ada kita yang bisa ngearahin dia ke truk yang bener. Itu si cowoknya dateng tapi sama si sama cewek. Ngapain lagi sih? Aja ketemu. Ini siapa? Urusanku ya urusanku biarin. Kamu ngapain? Ya ini siapa? Ya kamu ngapain pengen tau? Ya aku harus tau lah ini siapa? Ya kamu ngapain pengen tau sih? Utuh uang lagi kamu lah. Tidak. 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 Tidak.